Hai bisa dikatakan cukup rapi ya ini ya cukup direkomendasikan bula pada kayu ya pemotongan akan semakin cepat cuman kekurangannya pemotongan jadi kurang rapi itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel Wito Salau Oke kali ini saya akan mereview salah satu alat yang berhubungan sama mebel atau dunia perkayuan dan ini tepat ini adalah salah satu workshop dari teman saya nanti teman-teman bisa melihat karya-karyanya dan juga bisa menyaksikan atau menanya-nanya gitu kan nanti website website channelnya saya lampirkan di deskripsi Nah kali ini kita akan mereview alat salah satu alatnya ini ini masih sejenis gergaji tapi ini fungsinya lain jadi jangan sampai teman-teman salah beli ya ini gergajinya kecil kayak gergaji gergaji besi gitu ya yang manual sekurang lebih sebesar itu diameternya dan ini berfungsi untuk memotong kayu-kayu dalam ukuran pendek pendek sebenarnya kayu khas-kasu buat pb kasu gitu ya bisa untuk memotong yang pendek sama membuat pola jadi misalnya nih jadi misalnya kayak gini kita mau memotong bisa ini kan untuk ukuran ini sekitar berapa cm ini sekitar 20 cm jadi ini kalau ukuran lebar 20 cm itu masih tergolong lebar dan kurang cocok menggunakan ini karena ini saya misalnya nih memotong cuman sekitar 10 cm segini ini masih cocok digunakan karena fungsi utamanya adalah bukan buat memotong tapi membuat pola misalnya pola yang melingkar siku jadi ini bisa digerak-gerakin seperti itu nah kali ini kita akan mereview salah satu alatnya yang mereknya adalah nrt pro power tool dari korea teknologi ya yang bikin opa-opa gitu lah opa nah ini harganya berapa bang harganya dulu saya beli di shopee sekitar 280 ini harganya 280 ini kalau untuk speknya dan kualitas ini menengah atas atau menengah ke atas kalau berdasarkan review dari berbagai penghobi kayu ini boleh dikatakan tipe standar untuk para pemula jadi ini tipe standar untuk para pemula jadi teman-teman yang mempunyai berikut yang minim dan dan ingin belajarnya ini salah satu merek yang rekomendasi untuk menjadikan jigsaw ya dari segi fitur fiturnya nggak kalah sama jigsaw-jigsaw dari yang merek-merek yang merek ternamanya seperti Bos makita dan sebagainya oke ini sekarang kita akan lihat speknya ini speknya 450 watt jadi teman-teman yang punya minimal berapa nih ukuran listrik 900 mungkin udah untuk aman ya meteran 900 mungkin udah aman tapi kalau yang 450 itu ngepas banget ya semungkinan besar itu listriknya akan turun harus dimatiin dulu semua harus mati semua termasuk ini ya nggak bisa hidup ini ini untuk ini sih itu doang sih kuatnya aja yang penting kuatnya itu 4me minimal 450 berarti harus diatasnya dengan watt listrik 900 lah ya juga nih perlu diketahui juga ini kecepatan puternya kalau tanpa beban atau tahun berapa ini ada 800-3000 SPM SPM itu ya bisa dilanjutkan jelasan di bawah Iya jadi untuk keamanan mungkin karena ini wattnya kecil dan download speednya tidak terlalu besar-besar jadi cukup aman untuk digunakan pemulaan untuk pemula ya karena kalau misalnya dalam dunia permotoran itu RPM ya RPM itu masih kecil jadi masih aman untuk pemula jadi jangan sampai ada insiden insiden uncang putus ya jari-jari putus nah seperti itu nanti akan kita coba demokan bagaimana cara penggunaan dari jigsaw ini oke sekarang kita akan menjelaskan spek-spek dari mesin ini ini untuk segi material ini bodinya terbuat dari plastik ya cuman di plastiknya sangat kokoh kuat ini nah dan yang membuat ini enak untuk digunakan ya handle-nya nih pegangannya didi ini sangat nyaman ya untuk di apa digenggam dan di sini juga ada kayak bantaran karet kita jadi eh ya pokoknya enak deh dipegang nyaman di tangan jadi anti-slip nah jadi ini di bagian sini ada tombol untuk mengaktifkan ininya jadi ketika ini ditekan nanti eh mata gergajinya akan bergerak naik turun nah selain itu nanti ini seperti umumnya power tool ya biasanya pasti ada ya pengunci jadi ketika kita tekan ini kita tekan penguncinya dia otomatis terkunci jadi kita enggak perlu menekan lama-lama kemudian untuk fiturnya sendiri di sini ada tombol kecepatannya speednya ada speed 123 sampai 6 di semakin tinggi angkanya semakin tinggi setelahnya ya tapi ya dan ini juga berpengaruh ke pemotongan jadi semakin tinggi berarti ini maksimal untuk penggunaan pemotongan lurus tapi kalau kita ingin melakukan pemotongan bengkok membuat pola jadi lebih baik menggunakan speed yang lebih rendah itulah nah karena untuk biar bisa mengaturnya biar mudah untuk membelok-belokkan kemudian selain itu fitur lainnya itu di sini ada pendulum jadi pendulum ini nanti gunanya untuk mendorong eh bagian bawah ini pisaunya nanti jadi pisaunya di maju-mundur jadi kalau ini ditambahkan semakin tinggi nanti ini akan semakin cepat pemotongan akan semakin cepat cuman kekurangannya pemotongan jadi kurang rapi itu aja sih Jadi kalau bagi teman-teman yang ingin memotong dengan pemotongannya rapi mungkin tidak harus diaktifkan kemudian kita lihat mata pisaunya mata gergaji nya untuk mata gergaji nya menggunakan mata gergaji gaji t aja mata gergaji t jadi tinggal dibuka nih pengungkit di sini ada pengungkit tinggal ditekan tinggal ditarik jadi ini mata gergaji nya mata gergaji t jadi tanpa harus ada pengunci ya ada pengunci karena di beberapa jigsaw ini dimasukkan harus menggunakan skrup khusus itu kemudian fitur yang lainnya dari jigsaw ini dibawahnya ada apa-apa ini namanya ya skrup untuk merubah angle dari ini bisa miring nanti kita praktekkan ya jadi nanti dengan ini dibuka dan digeser nanti bisa memotong 30 derjat bisa memotong 15 derjat bahkan memotong 45 derjat jadi seperti yang di kita bahas di awal tadi fiturnya cukup lengkap sama seperti jigsaw-jigsaw kelas atas ya terus juga di belakang nih ada apa kenal pot ini untuk lubang pembuangan jadi misalnya kita memotong itu kan biasanya ada serbuk kayunya ya jadi nanti ketika memotong nanti angin akan keluar ke sini dan ini bisa dihubungkan ke pipa selang ini ini ya selang apa namanya itu pembuangan ya setelah vakum cleaner ya jadi ini jadi debunya nggak kemana-mana dan kita lebih aman bekerja boleh dirimah di moin langsung nih seram ide ini sudah kita colok ya jadi ini ini kita semuanya untuk percobaan awal kita coba di kecepatan satu ya jadi speed satu cara kerjanya gimana jadi ini tinggal di ini tinggal ditekan ininya ini speed satu ya dan pelan ya speed dua kecepatan untuk tiga pun udah sangat kencang sebenarnya jadi untuk pengotongan ya kita coba tiga dulu ya satu satu ya oke jadi ini tinggal kita taruh di sini ini potong satu ya ya satu kayaknya enggak terlalu ini ya enggak enggak kuat ya coba di dua untuk pemotongan lurus dia emang susah ya kalau untuk angka dua jadi kalau untuk pemotongan lurus mungkin minimal tiga lah harusnya ya ini mungkin kita coba membuat pola dengan speed tempatnya ini polanya sudah ada nih ya weh mantul bisa dikatakan cukup rapi ya ini ya pemotongan lurus mungkin ini bisa dikatakan tolongannya cukup halus jadi ya cukup direkomendasikan buat teman-teman yang ingin membuat pola pada kayu ya Oke guys demikian dulu review kali ini jadi teman-teman nanti tinggal tinggal nunggu video aplikasi dari jigsaw ini bisa membuat pola pola pokoknya ini memang mungkin bisa dibilang 70% membuat bikin pola gitu ya bukan berpemotongan lurus ya eh pokoknya nanti ditunggu hasil karyanya ini yang teman-teman lihat ini salah satu lemari yang lagi-lagi progress nanti tinggal ditunggu saja hasilnya bagaimana jadi teman-teman yang punya kreasi di rumah lebih baik bikin sendiri sih karena mahal kalau beli kecuali anda Sultan ya oke sampai jumpa di video berikutnya di sana jangan lupa like dan subscribe dan subscribe juga channel dari Bang Fuad nanti pokoknya banyaklah nanti kedepannya kita akan punya project khusus nunggu waktu dan dana saja sampai jumpa di video berikutnya di Indonesia di Indonesia di Indonesia di Indonesia sirkulator saldo, sirkulasi saldo sirkulasi saldo waduh ngeri dong payah om praktek jangan lah